Perlambatan ekonomi yang memicu PHK di sejumlah bidang usaha diantisipasi oleh pemerintah dengan aneka rupa paket kebijakan ekonomi. Resep itu semua tidak lain untuk menggairahkan kembali investasi di dalam negeri, juga memperkuat ekspor, menumbuhkan daya beli masyarakat, serta deregulasi berbagai aturan yang menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi. Inilah hasil produksi sarung khas Tegal, Jawa Tengah yang diekspor ke sejumlah negara Timur Tengah. Di antaranya ke Yaman dan Suriah. Sarung tenun ikat dan aneka corak lainnya sejak 15 tahun silam jadi komoditi ekspor. Namun, konflik horizontal di Yaman dan Suriah membuat ekspor sarung khas Tegal akhirnya terhenti. Sejumlah pengusaha sarung di Tegal gulung tikar. Kondisi ini diperparah oleh kelesuan ekonomi global yang menekan ekonomi dalam negeri. Fabrik tekstil pun terpaksa merumahkan karyawan demi efisiensi. Untuk di Yaman atau Syria atau negara-negara Arab yang bergecolak, saya pikir sudah cukup lama, hampir 3-4 bulan tidak ada henti, hingga kita hampir semua orang-orang tekstil, khususnya kita yang biasa ekspor ke Yaman, kita alihkan dari 2-3 bulan yang lalu ke negara-negara yang mendekati Yaman. Sejak Januari 2015, ada 18 perusahaan tekstil di Pulau Jawa yang gulung tikar. Catatan Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, saat ini ada 5.976 perusahaan di bidang tekstil dan produk tekstil. Sektor tekstil menyumbang penyerapan 20% dari 14 juta tenaga kerja di industri manufaktur. Di kita ada pekerja langsung seribanyak 2.665.000 orang, tentu yang langsung bekerja di industri tekstil dan pakaian jadi, dan PHK yang 36.000 di beberapa daerah, khususnya majalah ya, pekalongan daerah-daerah sentra-sentra katakanlah industri kecil, itu mengalami penurunan yang cukup tajam, sehingga hal itu mau tidak mau pasti terjadi. Namun 36.000 ini kalau kita terjemahkan baru 1% dari seluruh angkatan kerja yang baru. Tapi itu tekstil, tapi tekstil yang beror, apa yang, apa mereka yang tekstil yang skala kecil, yang skala kecil, yang orientasinya orientasi pasar domestik. Tetapi kalau tekstil yang maupun perusahaan sepatu yang orientasinya ekspor, justru memperluas pabriknya. Beruntung, di kuartal ketiga kondisi sudah mulai membaik dibandingkan kuartal pertama dan kedua. Pada kuartal pertama dan kedua, pengurangan jam kerja hingga 20 jam setiap minggu. Di kuartal ketiga, jam kerja hanya dikurangi 16 jam setiap minggu. Ini terjadi karena beberapa produsen yang berorientasi pada pasar domestik mencari peluang untuk mengekspor produknya. Pasar yang dituju adalah Afrika dan Timur Tengah. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang sangat proaktif, diantaranya bagaimana barang-barangnya diimport di hambat, sehingga produsen lokal bisa bernafas agak lega, sehingga stok yang ada di gudang ini mulai sedikit-sedikit keluar, dan ini adalah sebagai antisipasi dari pemerintah baru satu tahap. Kami sangat mengharapkan pemerintah melakukan tahap berikutnya, yaitu pertama adalah kur, kredit usaha rakyat, supaya daya beli masyarakat meningkat, tentu itu harus segera dipikirkan bagaimana memberikan kur kepada UKM. Kementerian Tenaga Kerja mencatat ada peningkatan PHK dari tahun ke tahun. Saat ini tercatat ada 7.240.000 orang yang mengangkur. Prinsipnya adalah bahwa kita terus mendorong agar dilakukan dialog yang intensif antara perusahaan dengan serikat-sirikat pekerja untuk mensiasati keadaan ekonomi sekarang ini, sehingga PHK bisa menjadi pilihan yang paling terakhir, atau bukan menjadi pilihan yang pertama. Dari angka-angka yang ada pada kami, memang trennya agak makin meningkat peristiwa-peristiwa PHK tersebut. Dan memang kalau kita lihat peristiwa-peristiwa PHK tersebut, meningkatnya itu karena posisi-posisi kondisi-kondisi perekonomian. Jadi kalau kita lihat PHK begini, PHK itu bisa terjadi karena pekerja sendiri, bisa karena perusahaan sendiri, kondisi perusahaan sendiri. Kalau kita lihat karena kondisi perusahaan sendiri, ini kayaknya trennya meningkat. Kondisi perusahaan sendiri. Kalau kondisi pekerja, kondisi pekerja begini, karena kesalahan pekerja, karena pelanggaran pekerja, karena pekerja mangkir, mengakibatkan ini terjadi PHK. Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk memulihkan kembali ekonomi dalam negeri yang melambat. Kepada para pengusaha yang diundang ke Istana Bogor, Presiden Jokowi menjelaskan berbagai langkah pemerintah untuk mengatasi kelesuan ekonomi. Kalau belanja spending government baik di APBN, belanja di APBD, belanja di BUMN, belanja swasta nasional dan swasta asing itu bisa bergerak, itulah yang akan memberikan pertumbuhan pada ekonomi. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini ada problem di serapan anggaran, di belanja. Pemerintah juga memastikan melakukan deregulasi untuk lebih mendorong investasi di tanah air. Nah, yang kedua tentu saja mendorong investasi. Dan dalam rangka ini bukan sekedar mengundang investor baik dalam negeri maupun dari luar, dia juga, Presiden juga menyampaikan bahwa, dan itu sudah dicanangkan sebetulnya sejak 4-5 hari yang lalu, melakukan deregulasi besar-besaran di setiap departemen agar investasi bisa lebih lancar dan agar ekonomi bisa kemudian bergerak tidak sekedar hanyut mengikuti perlambatan ekonomi. Berbagai program untuk menumbuhkan daya beli dan investasi digulirkan. Antara lain, optimalisasi dana desa sebesar 20 triliun rupiah mulai 1 Agustus 2015. Menjalankan kredit usaha rakyat versi baru yang fokus pada usaha mikro dengan bunga subsidi, serta bantuan tunai bersyarat kepada 6 juta rumah tangga miskin. Pemerintah juga membuka peluang berutang ke lembaga multilateral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita berutang untuk apa? Ya untuk menutupi kebutuhan belanja tadi, termasuk untuk bantuan tunai bersyarat, termasuk kita membangun infrastruktur. Selama itu digunakan untuk produktif, maka utang itu sebenarnya tidak masalah. Apalagi kalau utangnya dari badan yang multilateral, seperti World Bank ADB, karena biasanya tingkat bunganya rendah, persyaratannya juga ringan, ada grace period misalkan. Pemerintah menjamin krisis ekonomi yang tengah menderah negeri ini jauh lebih ringan dibandingkan krisis tahun 98 dan 2008. Kondisi ini tercermin dari berbagai indikator ekonomi, seperti likuiditas perbankan, inflasi, indeks harga saham, bunga bank, dan imbal hasil obligasi maupun rasio utang. Tahun 98, 70 persen rugi, 70 persen perusahaan yang listed rugi. Sekarang, masih 80 persen masih untung. Dan bagus. Jadi sebenarnya, secara produk semua di bursa bagus. Pertanyaan mendasar, 98 itu dua tahun, tahun 2008 kira-kira sekitar satu tahun. Sekarang sebenarnya krisis sekarang ini met in China, jadi sebenarnya lebih cepat kok selesainya gitu ya. Jadi semuanya itu secara teknis, secara fundamental, sekarang itu dibandingkan 2008 krisis, 2008, lebih bagus. Jadi kalau 2008 kita selamat, logikanya ya, harusnya selamat dong. Asosiasi pengusaha Indonesia Apindo, optimistis masa depan Indonesia tidak suram. Bahkan masih menjadi target utama para investor dalam dan luar negeri. Sekitar 300 pabrik tekstil dan garmen yang masuk, 100 pabrik sepatu, dan ada sekitar 300an lebih hotel dan restoran yang mereka mulai ekskusi. Enggak, ekskusi. Ekskusi untuk investasi. Jadi artinya kita melihat bahwa minat investasi itu masih ada. Nah, tapi memang kan antara investasi sama daya beli masyarakat, jadi sesuatu yang bisa bermasalah juga orang investasi, tapi daya belinya tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini yang sekarang kita jaga adalah, bagaimana dengan segera memulihkan daya beli masyarakat kita. Caranya bagaimana? Ya, caranya dengan bagaimana kita mendorong semua kebutuhan dalam negeri disediakan oleh industri dalam negeri juga. Jadi ekstrimnya adalah bagaimana kita melakukan substitusi import secara besar-besaran, baik yang untuk manufaktur maupun juga yang untuk pangan. Pulihnya kembali ekonomi dalam negeri menjadi harapan semua pihak, karena dengan kondisi itulah produktivitas akan tumbuh. Angkatan kerja baru maupun lama kembali bekerja tanpa ada lagi cerita tentang PHK.